Momentum pergantian tahun baru sebentar lagi tiba Rasa suka dan cita bakal menyelimuti seluruh masyarakat di dunia Momen sepanjang kalender 2022 harus selalu menjadi bahan evaluasi Setiap rencana dan target juga harus tersusun dengan baik pada kalender 2023 mendatang Beragam cara bisa dilakukan saat menutup tahun Kali ini terdapat sejumlah momen penting sepanjang kalender 2023 Satu diantaranya adalah Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari Hari Bahasa Ibu Internasional berasal dari pengakuan internasional terhadap hari gerakan bahasa yang dirayakan di Bangladesh Resolusi Bahasa Internasional ini disarankan oleh Rafiqul Islam Seorang bangli yang tinggal di Vancouver, Kanada Ia menulis surat kepada Gobi Anan pada tanggal 9 Januari 1998 Memintanya untuk mengambil langkah untuk menyelamatkan bahasa dunia dari kebunahan dengan mendeklarasikan Hari Bahasa Ibu Internasional Akhirnya dipilihlah tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional Karena pada tanggal tersebut Bangladesh mengalami pembunuhan pada tahun 1952 Dalam memperjuangkan bahasa bangli di Dhaka Kendati demikian 21 Februari tidak masuk dalam kalender libur nasional Yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton